Walaupun dibalik, Jiruji Besi bukan penghalang bagi para warga binaan di lapas kelas 2 agendari untuk menyalurkan bakat dan kreatifitasnya. Seperti dua motor yang telah dimodifikasi ini merupakan hasil kreatifitas oleh warga binaan yang memang hobi otomatif. Kedua motor tersebut merupakan motor pegawai lapas yang diserahkan kepada warga binaan untuk dimodifikasi sesuai ide dan kreatifitasnya. Motor tersebut pun kini menjadi menarik hingga bernilai jual yang tinggi. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Agendari Abdul Samad Dama mengatakan hasil modifikasi motor warga binaan berhasil menjuarai di sebuah kontes pameran motor. Ini awalnya hanya teman-teman iseng-iseng saja, iseng-iseng saja kerja begini, terus kebetulan ada salah satu pegawai saya yang juga mungkin ada hobi kesitu ya diserahkanlah motornya untuk dimodifikasi. Tapi ide kreatifitas ini dari warga binaan, hanya motornya saja motor yang petugas. Ya alhamdulillah kemarin kebetulan ini dari hasil iseng-iseng modifikasi kendaraan itu di bulan Januari 2022 ini kan ada kontes yang dilaksanakan oleh salah satu organisasi sosial. Teman saya ini diikut kontes dan alhamdulillah dua motor yang dibawa untuk mengikuti kontes itu dua-duanya mendapat predikat yang satu juara satu, yang satu juara tiga. Sehingga ada lagi HPN, kami tampikkanlah di tempat stand pameran kami bahwa ini memang murni hasil karya narapidana. Kreatifitas modifikasi motor ini juga adalah salah satu bentuk binaan terhadap para narapidana yang nantinya dapat diterapkan di tengah masyarakat ketika sudah bebas. Hardiono melaporkan dari Kendari. Kreatifitas modifikasi